Selain di Padang, harga bawang merah juga naik di Pasar Solo, yang dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal, Solo merupakan sentra bawang merah di Sumatera Barat. Harga ini masih sama dan bertahan sejak masuknya bulan Ramadan. Sebelumnya, bawang merah dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, penyebab naiknya harga bawang disebabkan banyaknya petani yang mengalami gagal panen, akibat faktor cuaca. Sedangkan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan bawang merah juga meningkat dari biasanya, sehingga stok pun menjadi sangat terbatas. Dampak kenaikan harga itu, daya beli masyarakat pun ikut berkurang. Biasanya, mereka menjual dua karung bawang dalam satu hari. Saat ini hanya bisa terjual dalam tiga atau empat hari. Kurangnya daya beli masyarakat, diakui oleh warga Solo. Karena mereka harus berhemat. Pasalnya, pendapatan mereka tidak bertambah. Sedangkan pengeluaran semakin besar akibat kenaikan harga. Jika biasanya mereka membeli bawang setengah kilogram, maka saat ini hanya membeli bawang seberat satu on saja. Selain bawang merah, sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang harganya masih tinggi, yaitu cabai merah, yang saat ini dijual seharga Rp40.000 per kilogram, naik 20 persen dari harga normal Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dari Solo, Garnadi melaporkan.